Selamat menikmati Alah itu setia Devotion kita hari ini diambil dari Masmur 27 ayat 14 Yang berbunyi demikian Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu Ya, nantikanlah Tuhan Dengan berlandaskan kepada karakter alah yang setia itu Biarlah ayat ini meneguhkan kita Untuk menantikan Tuhan Dan pengenapan janji-janjinya dalam hidup kita Walaupun ada banyak tantangan Dan juga ada banyak godaan untuk meninggalkan iman percaya kita Pilihlah untuk terus teguh dan kuat dalam iman Bagaimana caranya? Alkitab mengajarkan kita kalau iman timbul dari pendengaran Dan pendengaran oleh firman Kristus Di tengah banyaknya pengajaran yang dapat dengan mudah kita akses sekarang ini Kita harus selektif Yang masuk akal logika belum tentu benar Pendapat yang populer belum tentu juga sesuai dengan firman Tuhan Marilah tetap dalam komunitas yang benar Seperti connect group di gereja ini Bentengi diri terus dengan pengajaran-pengajaran yang akitabia Dan jangan biarkan diri Anda disesatkan Dengan rupa-rupa penyimpangan pengajaran Kalau kita terus mendengar dan mendapatkan pengajaran yang akitabia Maka iman kita terus terbangun Dan pasti kita akan kuat dan teguh dalam menantikan Tuhan Dan pengenapan janji-janjinya Amin Terima kasih telah menonton